Di video sebelumnya sudah ditayangkan mengenai Wood Talk & Festival 2019. Sebelumnya lagi, udah ada juga penayangan video Wood Talk & Festival 2017. Yang belum ada adalah Wood Talk & Festival 2018. Kali ini, gue mau tayangin mengenai cuplikan-cuplikan yang terjadi di Wood Talk & Festival 2018. Apa kelebihan dari Wood Talk & Festival 2018? Di 2017 Wood Talk & Festivalnya hanya kita ada seminar sama pameran alat. Lalu di 2018 ini ada peningkatan, yaitu kita merger sama besi. Jadi kita ada workshop bersih waktu itu. Jadi ceritanya industrialis. Temanya apa sih di 2018 itu adalah hobby to business. Jadi mungkin pada saat 2017 itu kita mau menyatukan style kita, Woodworking as a lifestyle. Sekarang di 2018 itu kita tingkatin. Jadi yang tadinya kita cuma hobi, kita jadikan bisnis. Berhasil nggak? Alhamdulillah sih! Jadi kalau dari data member-member yang ada, itu semua tercapai. Jadi ada beberapa member yang tadinya belum punya apa-apa. Terus jadi hobi, akhirnya punya. Sekarang punya bisnis yang stable. Contoh-contohnya ada. Kalau mau data-datanya, minta aja sama ketua-ketua chapternya. Itu ada pasti. Terus, di 2019 apa? Di 2019 ya itu ya, kita nonton videonya. Udah ada kok. Ketik aja, Woodtalk and Festival 2019. Kalau mau lihat yang 2017, tinggal ketik juga. Woodtalk and Festival 2017. Gitu loh. Ya kan? Di 2017 dan 2018, kita ngadain acara tempatnya sama Kemang Kuningan Plaza Festival atau bisa dibilang Pasar Festival. Sebelahnya Indonesia Banking School. Banking School ya kalau nggak salah. Sebelah lapangan bola yang ada panjat tebingnya. Nah, di situ. Setiap kita ngadain 2 tahun pertama, itu pasti di Plaza Festival. Kita ada peningkatan di tahun kemarin 2018, yaitu di Setorah Senayan. Kita ngadain acara selama 7 hari. Yang sebelum-sebelumnya cuma 2 hari. Di 2018 cuma 2 hari juga. Cuma apa uniknya? Kita di pertama kali itu dapet live dari Metro TV. Satu jam penuh kita diminta Metro TV untuk tayang live. Wah, gila keren banget. Senang banget ya. Jadi, setiap tahun ngadain acara, perubahan-perubahan yang kita terima tuh semakin meningkat gitu loh. Jadi, kalau bisa jangan patah semangat guys untuk apa ya namanya. Nggak patah semangat sih. Cuma jangan kendor aja kayaknya sih. Nggak sih. Bosen, iya bosen pasti. Sama gue juga bosen untuk menjalani kegiatan itu. Tapi enggak sih. Kadang-kadang ngangenin. Kalau lagi kayak gini nih. Apalagi di rumah aja, nggak kemana-mana. Ngangenin guys. Nggak rasa itu aja videonya. Cuplikannya cuma sebentar kan guys. Nggak apa-apa lah. Yang penting lihat gitu. Yang penting tahu. Oke, kalau ada cuplikan yang panjangnya selama dua hari itu pasti akan gue upload di channel gue. Oke guys. Jangan pernah bentuk berkreasi karena kalian tidak sendirian. Sampai disini aja dulu videonya. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya guys. Oh iya, minggu depan udah mau lebaran ya guys. Gue nggak tahu nih ya. Akan mayangin video atau tidak. Kayaknya sih harus libur dulu ya guys. Jadi kalau belum sempat mucapin, sekarang aja nih. Boleh nggak ya? Atau minggu depan gue bikin. Tapi nggak apa-apa. Dari sekarang gue mohon maaf. Dengan perkataan yang udah keluar disengaja ataupun tidak. Karena kita mau lebaran ya guys. Minal Aydin, Walfa Izin. Mohon maaf lahir dan batin. Salam buat keluarga di rumah. Untuk semua yang kalau gue punya salah. Mohon-mohon dimaafin. Oke guys. Sampai jumpa. Daaah. Sampai jumpa.